Bersama ini kami juga menyampaikan bahwa kami akan melaporkan anggota, ketua dan anggota Bawasul Jakarta Pusat ke DKPP karena alasan ketidakprofesionalan. Ketidakprofesionalan pertama adalah mengirimkan surat undangan dengan mengacu kepada tahun lalu. Sebagai tadi sudah disampaikan, kami tidak mungkin memutar waktu untuk hadir di Bawasul Jakarta Pusat pada tanggal 2 Januari 2023. Alasan ketidakprofesionalan kedua yang terjadi adalah bahwa kejadian sebagaimana yang diduga itu merupakan kejadian tertanggal pada 3 Desember 2012. Dan kalau kita mengacu kepada perbawasul 7 2022 terkait dengan temuan dan laporan bahwa 7 hari sejak diketahui itu adalah waktu yang dimiliki oleh Bawasul Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti sebuah dugaan pelanggaran. Dan sekarang kita bisa melihat apakah 7 hari itu dihitung dari tanggal 3 Desember atau dihitung sejak kapan. Itu merupakan suatu pertanyaan besar yang akan kami tanyakan besok pada saat hadir di Bawasul Jakarta Pusat. Hal yang kedua yang kami tegaskan kembali adalah bahwa peristiwa 3 Desember 2023 bukanlah tindakan kampanye. Mas Gibran tidak memakai baju ataupun atribut kampanye, tidak mengajak pemilih, tidak menyebarkan visi misi kampanye, tidak memiliki citra diri, yang mana tidak memenuhi unsur kampanye sebagaimana yang dimaksud oleh PKPU 15 tahun 2023. Demikian. Sampai jumpa di video selanjutnya.